Yeay, sudah ada Tiara. Terima kasih sudah datang lagi, Tiara. Terima kasih sudah diundang lagi. Kamu kan kemarin juga baru merilis single kamu Gemintang, ya? Iya, MV-nya. Sudah berapa judah sekarang sampai detik ini hari ini? Tadi info terakhirnya 4,7. Kamu nggak ngecek-ngecek lagi? Belum sih. Belum lagi ya, barangkali sudah bertambah. Coba kita lihat di Google Me apa sih sekarang yang lagi rame diperbincangkan orang tentang Tiara Andini. Set, buka! Tiara Andini, Leodra Gemintang Hatiku. Karena kalian berdua sama-sama merilis lagu yang sama dengan genre musik yang berbeda. Dengan aransemen musik yang berbeda. Oh iya, sorry. Aransemen musik yang berbeda. Ada contohnya video klipnya kita lihat? Oke, coba kita lihat yang berikut. Ini versi Tiara dan Leodra. Nah, coba kita lihat. Tiara sempat bilang deg-degan ya ketika di awal itu dirilis video musiknya. Iya, deg-degan. Tapi lebih ke nggak sabar sih. Dan merinding ketika tahu viewersnya tiba-tiba cepat banget. Ah, bulu kuduk aku kayak standing ovation. Bulu kuduknya standing ovation. Luar biasa ya. Coba kita lihat ini ada screen capture-nya berapa sekarang viewersnya. Leodra berapa, Tiara berapa. Daripada Leodra duluan kan yang posti kamu juga. Tapi kamu juga dapat ada like, dislike. Dan ini netizen seneng banget karena bisa dikasih dua pilihan itu. Netizen selalu dengan senang hati akan membanding-bandingkannya. Iya, udah biasa ya. Udah biasa. Tapi kamu sendiri sebagai orang yang berada di sini gitu ya. Apa yang kamu rasakan ketika netizen itu rame sendiri dan membanding-bandingkan kamu gitu sama Leodra? Aku lebih ke apa ya, nggak terlalu memikirkan omongan netizen. Karena ya aku sama Leodra juga baik-baik aja gitu. Baik-baik aja. Tapi ada rasa nggak enak? Nggak enaknya kok kita jadi kayak diadu gitu? Nggak. Kita sama-sama ini sih, kalau tentang netizen kita nggak mikirin. Nggak mikirin. Tapi ada nggak jiwa persaingan sebetulnya di dalam hati kamu? Oh ya sama sekali tidak. Masa sih kalau aku mah bersaing? Uh aku lebih banyak ya gitu kak. Oh ya ampun tidak. Coba kita baca ya, apa sih komentar netizen yang rame. Karena ini memang serunya juga netizen berkomentar itu yang menjadi bacaan seru. Coba kita lihat. Enak versi Leodra sih kalau menurut W. Soalnya pas dengar lagu ini versi Tiara aku nggak suka. Lagunya bukan orangnya ya C. Tapi versi yang ini sih oke gitu. Ada komentar seperti itu. Ada lagi komentar gini. Kenapa aku kalau sama Tiara julid tapi sama Leodra aku suka? Personal ya kan? Pilihannya personal. Coba ada lagi. Alhamdulillah lengkap sudah akhirnya. Semua Tiara serba terbanyak dari like, dislike, komen dan subscriber sampai ke viewernya. Wow juara Motiara Indonesia. Motiara katanya. Sekarang kita minta kamu challenge. Challenge apa tuh? Kamu nyanyi lagu itu gemintang. Apa? Oh ada lagi masih. Woy! Masa kalah apa bukan boneka? Ini gong ya kan? Ini gong. Bukan boneka dalam waktu seminggu udah 30 something juta. Iya. Kamu sebagai penyanyi yang merintis dari lomba ke lomba. Iya. Apa sejujurnya perasaanmu? Ya gak apa-apa itu mungkin udah jalan ya. Masa sih kalau aku jadi kamu, wow tau gitu aku makan pentol. Oh makan pentol tanpa dikunyah ya? Iya. Aku pengen coba sih. Tapi kamu udah nonton belum videonya Keke? Udah. Terus? Pengen cover. Nanti kita challenge dia cover akhirnya Keke ya. Tapi sebelumnya ini banyak yang pengen tau juga kalau kamu nyanyi dengan versinya Leodra. Jadinya kayak apa gitu. Kalau kamu kan versinya lebih ngebeat. Iya. Kalau Leodra kan lebih slow gitu ya. Bisa gak sih? Coba kita mulai. Coba silahkan Daniel. Oke. Loh itu musik. Kata Daniel gini, Anda gak bilang-bilang ya? Dia belum sebuah dadas ya. Sejak pertama bertemu dirinya, hati tak bisa berkaui darinya. Oke gitu kok. Iya gitu kok. Kita bisa 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 bisa. Ya nanti kamu tahu.